Hai mantep kan mantep kaya kita langsung saja jadi saya mau ganti saklar lampu ini untuk hidupin lampu gantung dan lampu dapur ini karena tadi ini saklar sama stop kontak jadi satu saya mau ganti kita langsung saja copot untuk tedusnya sebelum dipasang jadi saya telusuri ini kabelnya yang untuk lampu dan yang stop kontaknya saya putus dulu jadi ini kabel yang merah yang hitam saya potong ini kabel yang menuju ini sudah saya potong nih yang menuju lampu ini yang putih akan dipakai untuk lampu yang putih dipakai untuk lampu dapur ini sudah saya potongnya ini potongannya ini jadi ini yang merah ini yang merah rencananya buat lampu gantung oke ini yang hitamnya ini saya lagi cari untuk jalur yang menuju 0 maksudnya plusnya min minnya oke ini sudah saya sambung ini yang menuju untuk lampu gantung ini saya lepas dulu ini saklarnya saya langsung cabut aja lah kabelnya jadi tidak perlu mengganti kabel yang lama hanya dirubah saja yang tadi buat stop kontak untuk lampu jalur lampu kedua yaitu lampu yang gantung ini sudah terlepas jadi saya bersihin ini ini soalnya kabel serabut jadi agak ini kurang kaku disini saya mau jumper ini saklar yang dobel ini tujuannya buat ini untuk menyatukan arus ini seperti ini ini hay jumper ini di tengah-tengahnya ini sudah masuk tinggal pemasangan ini untuk kabel yang hitam itu untuk kabel setrum jadi digabungin untuk menghidupkan menghidupkan kedua lampu karena kabelnya kabel serabut jadi agak susah dimasukin harus dililitin dulu itu ini sudah terpasang jadi ini saklannya perlu dibuka dulu ini karena tadi saya langsung pasang ini ada skrup di depannya untuk nyekrup ke tembok harus dibuka cup depannya tutup depannya oke ini sudah terbuka untuk ditempelkan ke tembok juga perlu di samping harus dicowak karena buat celur kabel saya menggunakan tang potong untuk mencowak oke ini sudah ditinggal pemasangan saya pasin dulu ini karena agak kurang pas kabelnya oke ini sudah pas tadi kebalik yang buat bawah ke atas yang atas ke bawah tinggal masukin skrup karena disini sudah ada lubang skrup yang pertama jadi gampang tidak perlu lubangin lagi atau ngebor kira-kira seperti ini jadi ini sudah kenceng tinggal pasang lagi nanti tutup depannya tutup depan yang tadi saya buka tutup kembali oke tinggal penyambungan ke jalur plusnya karena tadi yang untuk menuju ke lampu sudah saya sambung terlebih dahulu karena ini yang tinggal saya sambung yang menuju setrum ini kabel hitam yang ada setrum sudah saya sambung jadi tinggal nutup dan oke ini sudah tidak menyala ya ini yang sebelah kiri untuk lampu gantung yang sebelah kanan ini untuk lampu yang dapur oke jadi hanya disini saja untuk cara pemasangan saklar double kembali ya di kembali , barang nya keras Lord teman sahaja 老 năm Terima kasih telah menonton!